Intro Halo kawan Brin, saya Reni Andraini Saat ini saya sedang berada di gedung 120 KST BGH Bibi Serpong Saat ini sedang berlangsung rapat koordinasi hibah mesin berkas elektron 2,5 megaelektron volt dari International Atomic Energy Agency atau IAEA kepada Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau ORTN Brin Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari IAEA, Kepala Pusat Riset Teknologi Radio Isotope Radio Farmaka dan Biodesimetri Brin Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaga Nukliran Brin dan Priset dari Organisasi Riset Tenaga Nuklir ORTN Brin Berikut liputannya International Atomic Energy Agency atau IAEA memberikan hibah berupa mesin berkas elektron 2,5 megaelektron volt melalui Technical Cooperation 1031 kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Brin Ada pun program Nutek Plastik ini setelah diinisiasi sejak lama dan saat ini penelitian mengenai Nutek Plastik ini terus dikembangkan Technical Cooperation National License Officer NLO Indonesia untuk IAEA, Toti Kipto Sumirat yang sekaligus merupakan preset di Organisasi Riset Tenaga Nuklir Brin mengungkapkan bahwa TC Project dengan nomor INS 1031 ini berfokus pada bidang lingkungan Ada pun kaitannya dengan program Nutek Plastik yaitu memitimagasi limbah plastik atau mendaur ulang plastik yang dalam pelaksanannya membutuhkan teknologi nuklir berupa mesin berkas elektron sebagai sumber radiasi pada proses iradiasi agar dapat meningkatkan kualitas produk limbah plastik Salah satu kegiatan dari Technical Cooperation INS 1031 yang terkait dengan Nutek for Plastik yaitu memitigasi limbah plastik atau mendaur ulang plastik yang dalam pelaksanaannya membutuhkan teknologi nuklir berupa elektron beam machine atau lebih dikenal dengan IBM Nah memang IBM yang sudah ada saat ini, dulu dimiliki oleh Indonesia kebetulan teknologinya sudah sangat tua sekali, jadi sudah berumur lebih dari 30 tahun sehingga membutuhkan adanya permajaan dengan Technical Cooperation INS 1031 Indonesia oleh IAEA dianggap sebagai negara yang mampu dalam rangka memanfaatkan teknologi nuklir untuk mengolah limbah plastik sehingga negara Indonesia dijadikan sebagai pilot country oleh IAEA khususnya di daerah kawasan Asia Pasifik yang dapat memitigasi limbah plastik yang ada dan untuk itu IAEA memberikan dukungan dengan cara menghibahkan rencananya sebuah atau sebuah fasilitas elektron beam machine dan ini tentu saja walaupun elektron beam machine yang sudah ada terdahulu di Indonesia ini bisa saja kemudian pekerjaannya lebih dikonsentrasikan kepada elektron beam machine yang baru yang nanti akan di install di Indonesia Kepala Pusat Riset Teknologi Radio Isotope Radio Farmaka dan Biodosimetri BRIN Tita Puspita Sari mengatakan bahwa dengan adanya program Yotek ini sampel plastik yang dinilai tidak berharga namun setelah diradiasi dengan teknologi nuklir diharapkan akan mempunyai added value yang memungkinkan untuk dapat dikomersialisasikan Tita berharap dengan adanya hibah peralatan mesin berkas elektron ini dapat mengakselerasi proses hilirisasi produk plastik untuk dapat digunakan oleh industri Tita pun mengklaim bahwa produknya adalah green karena tidak ada bahan kimia yang digunakan ini sesuatu yang baru juga dan cukup challenging karena bagaimana kita bisa mengolah sampah plastik yang sangat tidak berharga di nilainya gitu kan ini sesuatu yang sampah tetapi kemudian harus dikombinasikan dengan teknologi nuklir yang teknologi nuklir ini kan cukup advance gitu ya cukup mahal jadi mengolah sesuatu material yang sangat murah gitu kan sampah gitu kan isilah yang tidak berharga dengan teknologi nuklir ini di awal memang cukup challenging sehingga kita harus menjadikan tadi sampah ini menjadi punya added value di dalam industri sehingga kemudian ini bisa memungkinkan untuk dikomersialisasikan oleh sebab itu memang di tahap awal saya sampaikan tadi cukup challenging sehingga kemudian bagaimana kita develop tadi sampah ini menjadi produk yang betul-betul memiliki nilai jual kepada di industri itu yang menjadi tantangan ya sampai dengan berbagai macam tadi cara akhirnya kita fokus kepada pengembangan kompatibilizer Pada rapat koordinasi ini hadir pula senior program manajemen ofisor atau PMO TC1031 IAEA Petra Salame yang mengungkapkan bahwa salah satu aspek penting terkait dengan inisiatif yang dicanakan IAEA adalah nyutek plastik dan daur ulang plastik Petra mengatakan bahwa IAEA akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas mesin berkas elektron yang akan digunakan untuk memodifikasi polimer yang dapat diterapkan pada sampah plastik Petra berharap dengan adanya hibah peralatan MBE ini dapat mendukung prioritas pembangunan negara dan dapat mendukung pembangunan sosial ekonomi di Indonesia One important aspect is related to an initiative that was launched by the IAEA which is nyutek plastics and it's about recycling plastics So what we are doing here is we're supporting Indonesia with the development of an electron beam facility that will be used for polymer modification and hopefully will be applied of course on plastic debris So of course we hope I mean the program is supporting the country's development priorities and we hope there will be always tangible results on the ground that would support you know the social economic development in the country Sementara itu Technical Officer TOTC-1031 IAEA Azila Binti Otman mengungkapkan dengan adanya hibah mesin berkas elektron 2,5 MHz ini Indonesia dapat menaur ulang limbah plastik untuk menjadi produk yang bernirai agar dapat mengurangi polusi plastik di Indonesia Azila pun menambahkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara percantuan di Asia Pasifik dalam program nyutek plastik selain Malaysia, Thailand dan Filipina Menurutnya teknologi ini bisa di upgrade dan di implementasikan di dunia industri Indonesia untuk mengembangkan satu teknologi yang boleh diperlukan satu produk dari plastik yang diperlukan untuk mengurangi polusi plastik yang diperlukan di Indonesia dan juga dapat diperlukan untuk mengurangi polusi plastik yang diperlukan untuk mengurangi polusi plastik dan bagaimana mengurangi polusi plastik Saya rasa Indonesia adalah salah satu negara-negara yang diperlukan untuk mengurangi polusi plastik yang diperlukan untuk komponen plastik Jadi, di Asia dan negara-negara yang diperlukan, kami mempunyai 4 negara-negara yang diperlukan, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina Dan Indonesia adalah salah satu negara-negara yang diperlukan untuk mengurangi polusi plastik Sebenarnya, kami mempunyai 8 negara-negara yang diperlukan di dunia Dan saya berkata bahawa Indonesia adalah salah satu negara-negara yang diperlukan dalam termenai penelitian dan teknologi dan inovasi Dan saya benar-benar berkata bahwa teknologi ini bisa diperlukan dan diperlukan di industri Jadi, saya benar-benar berharap untuk Indonesia Subekti pun menunjukkan komitmennya dengan akan mempersiapkan segala kebutuhan infrastruktur terkait mesin berkas elektron ini Yaitu kerjasama secara internal dengan preset di ORTN untuk menentukan lokasi tempat penyimpanan MBE tersebut Dia pun berharap dengan adanya MBE ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan riset ataupun kepentingan pengembangan industri Serta dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia Ini dari Direkturat Pengelolaan Fasilitas Ketenagak Nukliran akan mendukung hibah dari BIM atau aselerator 2,5 MHz dari IAIA Kami akan mempersiapkan segala kebutuhan infrastruktur bekerjasama secara internal dengan teman-teman yang ada di organisasi riset tenaga nuklir Dan kami akan menentukan lokasinya ada di fasilitas ada di kawasan Nuklir yaitu KST, PC, Habibi, Serpong Seiring dengan hibah yang akan diselenggarakan oleh IAIA yang akan tahun depan terlaksana di Indonesia Kami mendukung dan kami harapkan infrastruktur yang dibangun oleh PRIN ini dalam hal ini adalah bangunan oleh PRIN Kemudian dibayai dalam bentuk alat itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan riset, untuk kepentingan pengembangan industri Maupun economic scale atau skala yang lebih besar untuk kepentingan produksi yang ada di Indonesia Demikian laporan langsung dari Gedung 120 KST BJ Habibi, Serpong Saya Reni Andraini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Kritis berpikir, kreatif berinovasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!